Selamat malam Shalom Bapak Ibu Setelah sekalian Sebenarnya Di dunia ini Memang banyak masalah Selama kita hidup Tidak mungkin Kita tidak mengalami masalah Ada masalah ekonomi Masalah kesehatan Masalah komunikasi dengan orang tua Dengan anak, saudara, sesama Dan masalah-masalah lain Semua orang akan mengalami hal yang sama Hanya berbeda bentuk masalahnya Sebagai orang percaya Kita harus mengerti Masalah yang sedang kita hadapi itu Apakah penting atau tidak Sebagai orang percaya Kita harus membagi masalah yang dihadapi itu Menjadi dua jenis Yang pertama Jika masalah itu tidak berhubungan dengan Keselamatan jiwa kita Ya kita mengalah saja Anggap saja bukan masalah Tetapi ingat Jika masalah itu berkaitan dengan keselamatan jiwa dan roh kita Maka kita tidak boleh menyerah Justru kitalah yang harus mengarahkan Agar orang lain Agar orang lain menjadi mengerti Karena sudah berusia lanjut Biasanya memang Penyakit-penyakit mulai muncul Tetapi jika masalah itu Memang tidak ada hubungan dengan keselamatan jiwa Maka untuk apa dipermasalahkan? Sebaiknya Kita yang orang percaya mengalah saja Harusnya demikian loh saudara Jangan sampai Sesama saudara Berkelahi Memperobotkan harta Tidak saling mengasihi Itulah masalah yang sebenarnya itu Masalah yaitu manusia yang Belum dewasa Imannya Belum dewasa Kerohaniannya Ingat ya Kalau masalah itu tidak ada hubungan dengan keselamatan Ya sudah kita yang mengalah Tapi kalau keselamatan itu berbuntut panjang Mempengaruhi keselamatan jiwa kita Maka kita tidak boleh mengalah Haruslah kita Mempersoalkan masalah itu Kenapa terjadi Apa solusinya Agar tidak menjadi sandungan Begitu ya saudara Bapak ibu sekalian Selamat beristirahat malam Besok bangun dengan tubuh yang sehat Segar Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Selamat beristirahat Selamat beristirahat